Uji publik terbuka terhadap camat dan lurah baru saja digelar. Di tahap ini, 498 calon camat dan lurah lolos maju ke tahap berikutnya. Dan bila berhasil, mereka akan mengisi posisi 44 jabatan camat dan 267 lurah. Selasa siang kemarin, Balai Kota Jakarta diramaikan oleh setidaknya 498 calon camat dan lurah se-DKI Jakarta. Sang tuan rumah, Gubernur Joko Widodo, menyempatkan diri bertanya-jawab dengan beberapa kandidat yang meraih predikat sangat memuaskan pada uji manajerial sebelumnya. Kemudian, jalan-jalan langsung itu diberdayakan untuk menembus kejalanan rakyat. Contohnya, menembus kejalanan rakyat. Banyak jalan-jalan langsung itu perlu menembus kejalanan rakyat sebagai murah masa. Itu adalah salah satu manajerial. Menurut Jokowi, para kandidat dengan nilai tertinggi saat ini sudah menjadi rebutan para wali kota. Jokowi menyatakan puas atas kemampuan para kandidat. Tes kemampuan atau tes kompetensi mengenai pelayanan prima, mengenai komunikasi, mengenai hubungan, mengenai agetasi, mengenai kepekaan sosial, sudah komplit semuanya. Mengenai integritas, mengenai leadership atau pemimpinan, mengenai bagaimana berpikir analitis, semuanya kan sudah komplit. Sehingga menurut saya, ini apa yang, apa hasil yang kita dapatkan ini betul-betul memang sebuah hasil yang konkret. Saat ini, para kandidat masih terus digodok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan sesuai dengan kuota. Setelah lolos tahap akhir dan terpilih, kelak mereka menduduki jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta. Selama enam bulan pertama, mereka akan menjalani masa penilaian. Putra Menra dan Henki Rahman melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!